Oke, Youtubenya sudah mulai. Jadi, silakan teman-teman yang lain yang di belakang cek ke Youtubenya dan langsung absen ke Youtube ya. Oke, baik kita mulai teman-teman. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kembali di kelas online di MCC Biotekno SMK Batik Perbaik, Purworejo. Setelah sekian lama ya, tiga pekan tepat, kita libur kelas online dan kita hanya beraktivitas di grup telegram yang tentunya itu sangat-sangat tidak efektif gitu ya. Dan semoga per hari ini kalian bisa mulai lagi, mulai kembali untuk mengejar target beraktivitas dengan maksimal. Kemarin aku sudah ada sharing, sudah ada evaluasi dengan grup pemimbing. Tentunya ada beberapa evaluasi yang harus diperbaiki untuk kelas kedepannya. Kita coba lagi. Jadi, ini adalah menjadi kesempatan kedua buat kalian semua ya. Buat kalian semua menjadi kesempatan kedua untuk setidaknya lulus di PKL online ini. Dan syarat kelulusan itu tentu sangat tidak mudah, teman-teman. Sangat tidak mudah ya. Harus ada aktivitas seharian dan harus ada target akhir. Target akhir apa? Macem-macem. Ada target kuantitas, kuantitatif dari banyaknya postingan, dari beberapa channel sosial media kalian. Dan ada juga target transaksi penjualan. Ada target transaksi penjualan yang itu harus dicapai. Jadi, kalau kalian tidak mencapai target kuantitas, target jumlah dari postingan dari beberapa channel sosmed, dan tidak mencapai target transaksi, maka dipastikan kalian tidak mungkin lulus. Untuk mencapai semua itu, ada prosesnya, teman-teman. Ada prosesnya yang dimulai dari kemarin, awal pertengahan Januari sampai dengan akhir Mei nanti. Prosesnya apa? Yaitu dicicil. Dicicil, setiap harinya harus ada sekian postingan dari semua channel sosmed kalian. Kemudian dilatih lagi dengan kalian melakukan transaksi PPOB. Transaksi PPOB itu adalah untuk membiasakan kalian menggunakan aplikasi biotekno. Yang itu nanti dengan kalian sudah terbiasa menggunakan atau bertransaksi, transaksi PPOB di aplikasi biotekno, maka kalian nanti akan mendekati, akan bisa mencapai target transaksi produk-produk dari biotekno. Bisa dipahami di sini? Bisa. Bisa dipahami ya. Jadi, aktivitas harian kalian membuat konten, tiga konten ya, minimal dua konten gambar, satu konten video yang kalian buat, ini yang di depan siapa ya? Halo? Halo? Suara ku terdengar enggak, teman-teman? Enggak terdengar ya? Yang di YouTube, boleh kasih komentar dulu. Sampai jumpa dulu. Halo, Kak. Iya. Tadi foto zoom-nya. Iya, tadi keluar. Tadi ada yang di depan itu siapa, Rita? Tadi yang di depan harusnya saya. Bukan. Mustika. Oh, ngapain tadi mustika ke depan? Tadi itu di komputernya itu ada tulisan gitu, saya suruh untuk goit, malah visi lagi, jadinya keluar. Oh, ada tulisan apa? Goit gitu loh, sama. Oke, oke. Oke, yaudah lanjut ya. Iya. Itu suara dengdong-dengdongnya komputer kalian masih ada ya? Iya, masih. Emang nggak bisa dihilangin tuh, teman-teman. Kalian tuh apa nggak terganggu tuh dengan suara itu? Enggak, Kak. Oke, lanjut. Itu yang sebelah kirinya Rita tadi. Rosi? Iya. Sebelah kirinya Rosi siapa? Tita Yuli. Tita Yuli. Sebelah kirinya lagi? Rofi Kotun. Rofi. Kemudian yang kiri lagi? Ervina Nur Santi. Ervina paling ujung ya? Iya. Oke. Nah, itu belakangnya Ervina, ada yang nggak ke bagian meja, itu boleh ke sebelahnya Ervina. Siapa? Belakangnya Ervina yang pakai masker hitam, itu pindah aja ke sebelahnya Ervina. Maju ke depan. Nah, gitu kan lebih nyaman duduknya, ya kan? Itu siapa itu? Itu Vista, Kak. Vista. Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ya. Tadi sampai mana, ya? Tadi itu sampai... Oke, gini, teman-teman. Kalian kan punya tujuan, ya kan? Setidak-tidaknya. Tujuan kalian itu kan kalian harus lulus, lulus dari PKL online ini, dan mendapatkan sertifikat, betul? Betul. Betul, kan? Itu target seminim-minimnya kalian, gitu ya. Kalau target istimewanya, entah beberapa di antara kalian ini masih mempunyai atau tidak, ya. Kalau masih mempunyai, syukur. Alhamdulillah, begitu. Kalau kalian masih mempunyai target istimewa, berarti kalian mengupayakan dengan semaksimal mungkin mencapai dream planning kalian. Nah, untuk mengingatkan kembali, kalian masih ingat dream planning kalian? Masih. Masih, ya? Ya, Alhamdulillah kalau masih ingat, begitu. Nah, kalau sudah masih ingat, pertanyaan selanjutnya adalah, masih mau dikejar? Masih. Oke. Kalau masih, ya, syukur Alhamdulillah kembali, gitu. Tapi aku nggak yakin, sih, dengan aktivitas kalian sekarang, gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Aku ngomong nggak yakin ini, harusnya dari kalian itu, dalam hatinya kalian, oke, Kak Ejal, aku akan buktikan bahwa aku akan mengejarnya, gitu. Walaupun nggak berhasil, walaupun nanti belum berhasil, tapi kalian tetap mengupayakan mengejarnya, begitu. Pasti nanti hasilnya mendekati ke situ. Contoh, Rita ini kemarin pengennya Honda Vario 125, betul? Betul. Nah, Rita pengennya Honda Vario 125 harga Rp21 juta, taruh kata. Kira-kira Rp21 juta masuk, Rita? Harganya kira-kira Rp21 juta? Atau berapa, Rita? Tahu harganya nggak? Kemarin itu Rp22 juta, Kak. Rp22 juta, oke. Vario 125 harga Rp22 juta. Rita mengupayakannya dengan maksimal, ya kan? Tapi andai kata belum capek, kira-kira nih, Rita, nggak capek Vario, capeknya bid yang harga Rp17 juta, misalkan, gitu ya. Senang nggak kamu? Senang. Iya kan? Targetnya Rp22 juta. Tapi dengan Rita mengupayakan dengan maksimal, namun belum bisa capek, capeknya di angka Rp17 juta. Senang nggak? Senang kan? Tapi kalau teman-teman di sini yang menargetkan motor-motor yang lain, atau handphone, laptop, atau trip ke Labuan Bajo, dan lain sebagainya, kalau tidak mengupayakannya, boro-boro dapat yang seperti Rita tadi, dari Vario ke BIT, gitu. Bahkan yang di bawah itu aja mungkin bisa tidak capai. Suaraku masih terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke, kembali ke tadi ya, teman-teman. Targetnya adalah, seminimalnya adalah mencapai kelulusan. Ada masalah, Rita? Tidak, Kak. Itu kenapa, teman-teman? Tidak apa, Kak. Bisa dilanjut. Oke. Targetnya adalah kelulusan. Syarat dari kelulusan, ya teman-teman. Banyak syaratnya. Tapi yang paling jelas adalah dua faktor. Satu, adalah kuantitas dari postingan kalian. Aktivitas kalian. Kalian harus mencapai postingan di Facebook, di YouTube, itu sudah ada ketentuannya. Betul? Halo? Suaraku terdengar? Rita, pegang mic-nya aja untuk kasih respon. Tidak, Kak. Oke. Enggak, jadi aku tetap butuh respon ya. Kalau begitu tidak didengar, kan tidak bisa dilanjut. Oke, gini teman-teman. Jadi ada jumlah postingan minimal untuk syarat kelulusan. Di Instagram minimal sekian, di Facebook minimal sekian, di TikTok minimal sekian, di YouTube minimal sekian. Betul? Betul. Betul ya. Nah, ini kalian sudah melewati empat channel ini sesuai dengan minimalnya semua. Sudah melewati minimalnya semua. Itu aja belum lulus. Ya kan? Syarat lulusnya harus ada faktor keduanya, yaitu transaksi penjualan. Ya kan? Transaksi penjualan ada syaratnya sesuai dengan ketentuannya. Syaratnya minimalnya berapa transaksi semacam itu. Nah, ketika kalian sudah mencapai kuantitas postingan dan banyaknya transaksi, maka kalian lulus. Betul kan? Nah, kalian lulus. Nanti di akhir Mei itu lulusnya. Nanti di bulan Juni-nya kalian bikin laporan PKL. Untuk mencapai dua faktor ini, teman-teman, maka dari pertengahan Januari kemarin sampai dengan nanti akhir Mei, kalian harus mencicilnya. Betul kan? Betul. Kalian harus mencicil konten-konten yang kalian bikin dan kalian posting, kalian mencicil dari pertengahan Januari kemarin sampai dengan akhir Mei besok. Entah kemarin libur tiga minggu itu apakah kalian tetap rutin membuat tiga konten yaitu minimalnya dua konten gambar dan satu konten video. Betul ya? Dua konten gambar dan satu konten video yang dipostingkan ke Instagram, ke Facebook, ke YouTube, dan ke TikTok. Masih ingat ya? Masih. Yang ke YouTube itu pastinya adalah hanya bisa konten video. Jadi dari satu konten video yang kalian buat, itu bisa kalian postingkan ke YouTube, bisa kalian postingkan ke TikTok, bisa kalian postingkan ke Instagram, dan juga ke Facebook. Jadi konten video ini bisa ke empat channel sosial media kalian. Kemudian, dua konten gambar yang kalian buat, itu bisa kalian posting ke mana saja? di story Instagram? Bukan dari story-nya, maksudnya channel-nya apa saja untuk konten gambar. Di channel Instagram, dan Facebook. Kalau ke TikTok sama YouTube bisa nggak? Tiga. Nggak bisa. Konten gambar tidak bisa ke channel TikTok, dan channel YouTube. Berarti hanya di channel Instagram, dan di channel Facebook. Betul kan? Betul ya? Nah, semacam itu teman-teman. Ini standarnya dulu ya. Dari tiga konten ini, yang dua konten gambar, itu bisa ke Instagram, bisa ke Facebook. Yang satu, konten video, bisa ke semua channel. Mulai dari Instagram, Facebook, kemudian TikTok sama YouTube. Betul kan? Semacam itu. Nah, detailnya lagi teman-teman. Detailnya lagi. Dari Instagram, itu punya, ada di postingan beranda, dan juga bisa di postingan story. Jadi, story itu kalian juga harus maksimalkan. Setiap hari kalian harus posting ke story. Posting ke story ini harus bikin baru, atau bisa di postingan beranda kalian? Iya, jadi dari postingan yang dibikin dua tadi, bisa dimasukkan ke postingan story sekaligus. Jadi, nggak usah bikin baru lagi. Betul ya? Semacam itu. Kalau sorotan kalian sudah tahu belum, teman-teman? Sorotan Instagram. Highlight. Belum tahu ya? Belum. Belum tahu. Nanti kita kasih materinya. Oke, teman-teman. Kembali ke ini tadi ya. Kalian untuk mencapai target kelulusan, mendapatkan sertifikat PKL online ini, kalian punya target dua. Dua target tadi itu harus kalian cicil perharinya. Kalian harus bikin tiga konten, harus di posting ke semua sosial media kalian. Betul ya? Betul. Itu mestinya sangat bisa kalian lakukan. Yang agak sulit atau yang lebih sulit kalian kerjakan adalah faktor yang kedua, yaitu transaksi penjualan. Betul? Nah, transaksi penjualan ini kan kalian harus dapatkan. Caranya bagaimana? Caranya juga sama sebenarnya. Dengan kalian rutin setiap hari membuat tiga konten yang bagus, tiga konten yang menarik, tidak asal postingan di Instagram sama di Facebook itu harusnya beda caption. Captionnya secara umum mungkin sama. Secara umum sama. Tapi tagnya berbeda. Kalian kan kebanyakan tagnya yang dari Instagram di copy paste saja dimasukkan ke Facebook. Betul nggak? Sementara pertemanan kalian di Instagram dan di Facebook itu beda. Contoh, nama akunku di Instagram dengan nama akunku di Facebook itu beda. Jadi tidak bisa asal copy paste tag. Kan kebanyakan begitu tuh. Aku lihat di Facebook, tag yang ada di Instagram, itu di copy paste saja dimasukkan ke YouTube. Sementara temannya di YouTube belum tentu sama dengan tag yang di Instagram. Kalian paham tag nggak? Rita tahu tag nggak, Rit? Tahu. Hah? Tahu. Tahu. Contoh nih, Rita aku posting ke beranda Instagramku. Kemudian Rita aku tag. Maka Rita dapat notifikasi nggak? Dapat. Dapat notifikasi bahwa Rita aku tag di postinganku. Betul? Betul. Nah, berarti fungsinya nge-tag itu adalah mencolek teman-teman sosial media kita. Betul nggak? Betul. Nah, kalau yang kita colek itu salah nama. Contoh, Rita itu apa namanya nama Instagramnya R-I-T-A gitu misalkan ya. R-I-T-A. Terus aku nulisnya, nge-tagnya Rita nggak R-I-T-A, kira-kira Rita kecolek nggak? Tidak. Tidak. Karena salah tag-tag kan, betul kan? Betul. Nah, itu yang banyak kejadian teman-teman. Banyak kejadian. Kalian hanya copy paste dari Instagram ke Facebook, padahal namanya di Facebook beda. Nama aku di Facebook itu apa? Tau nggak? Akun Facebookku namanya apa tau nggak? Faisal BM itu, Pak. Nga, Faisal BM atau BM Faisal begitu. Tapi kalau di Instagram namanya apa? Bang Ical. Bang Ical TV. Kalau kalian tag aku di Instagram Bang Ical TV, kemudian kalian copy paste ke Facebook, maka aku di Facebook kecolek nggak? Nggak. Jadi yang kalian tag di Instagram dengan yang kalian tag di Facebook dengan yang kalian tag di TikTok, kalian tag di YouTube, itu beda-beda semua teman-teman. Bisa dipahami ya? Bisa. Jadi jangan asal kerja, tapi tidak ada manfaatnya. Kan sayang, kalian sudah ngerjain di Facebook, tapi nggak ada manfaatnya kan sayang. Nggak ketek gitu ya. Itu nanti untuk evaluasi teman-teman di sini ya. Oke lanjut nih teman-teman. Yang paling krusial, kira-kira teman-teman dari dua faktor, faktor kuantitas postingan Instagram, dan faktor transaksi penjualan, kira-kira yang sulit bagi kalian yang mana? Yang kedua. Yang transaksi penjualan, betul kan? Betul. Nah, bagi kalian transaksi penjualan itu sebuah beban atau sebuah tantangan? Bagi kalian, kenapa Rita? Kenapa? Enggak apa-apa. Loh kok enggak apa-apa, kamu berdiri tadi kenapa? Kenapa, Kak? Kamu tadi berdiri kenapa? Halo. Tadi Rita berdiri kenapa, Rita? Kak. apa-apa Kak? Nanti mau kendari baju dulu. Bisa dilanjut, Kak. Halo, Pak. Aku tanya dulu, Rita. Kamu tadi mau berdiri kenapa? Mau kendari baju dulu, Kak. Tadi terbit di kursi. Kenapa, kenapa? Kendari baju. Tadi ronknya itu terbit di kursi dulu, Kak. Kan yuk. Oh, iya, iya. Yaudah, iya. Lanjut, lanjut. Kak, aku pikir Rita mau keluar lagi betulin komputernya. Enggak, Kak. Enggak ada. Oke, lanjut ya. Iya, Kak. Pertanyaan tadi, teman-teman. Menurut kalian, transaksi ini sebuah target transaksi itu sebuah beban atau sebuah tantangan? Beban. Beban, ya? Iya, beban. Oke. Gak apa-apa. Kalau kalian jadikan sebuah beban, gak masalah, gitu. Ya, itu kan kembali ke kalian masing-masing, ya. Kan tidak bisa dipaksakan. Tapi aku sarankan adalah kalian menjadikan transaksi itu menjadi sebuah tantangan, gitu. Harusnya semacam itu. Tapi kalau kalian jadikan beban, ya otomatis itu menjadi namanya beban itu kan beban itu dipunda atau di depan. Di punda. Di punda. Kalau tantangan itu di depan atau di punda? Di depan. Hah? Di depan. Kalau tantangan itu di depan, gitu. Kalau aku lebih suka tak taruh di depan. Ya, target itu tak taruh di depan. Jadi tantangan bagaimana kita mengejar ke situ. Tapi kalau kalian jadikan beban, itu menghambat menghambat aktivitas kalian, gak? Pasti menghambat aktivitas kalian. Tapi semua tergantung ke kalian, ya. Kalau aku sarankan, aku arahkan bahwa faktor kedua, target transaksi penjualan itu menjadi sebuah tantangan yang ada di depan. Kalau kalian capek, contoh nih kalian, bagi yang suka naik gunung atau suka, ada yang suka naik gunung gak di sini? ada yang suka naik gunung. Rita suka naik gunung. Contoh, Rita suka naik gunung. Perjalanan ke puncak gunung itu berat gak, Rita? Berat. Itu ketika Rita sama teman-temannya menargetkan sampai ke puncak gunung itu, itu puncak gunung itu mau jadikan tujuan atau mau jadikan beban? Tujuan. Tujuan. Nah, harusnya sama, Rita. Rita kan tadi jawabnya transaksi juga menjadikan beban, kan? Tapi gak masalah, gitu. Kalau kira-kira puncak gunung tadi itu kamu jadikan beban, Rita, puncak gunung tadi kamu jadikan beban, sampai gak kamu ke puncak gunung? Tidak. Tidak. Karena kamu sudah terbebani sama targetnya puncak gunung, itu berat. Puncak gunung itu jauh banget dan mendaki pula. Nanti belum takut terpleset dan lain sebagainya. Ketakutan macam-macam, perasaan berat macam-macam, akhirnya gak sampai. Karena sudah terbebani, puncak gunungnya sudah ditaruh di pundak kalian, betul? Betul. Tapi sebaliknya, kalau puncak gunung itu kalian taruh di depan, terus kalian mengejarnya, ketika sampai gimana, Rita? rasanya. Ketika sampai rasanya gimana, Rita? Senang. Senang, kan? Sekarang coba ya, berandai-andai. Target transaksi ini, target transaksi ini kalian ubah menjadi sebuah tantangan. Ketika capai target transaksinya, apa yang kalian rasakan? Tenang. Tenang. Karena apa? Karena apa? Target transaksinya, misalkan target transaksi sampai bulan Mei itu seratus Neo Alga gitu, misalkan ya. Nanti angkanya, angkanya kalian sesuaikan dengan keinginan kalian, sesuaikan dengan kebutuhan kalian, sesuaikan dengan kemampuan kalian, ya kan? Contoh misalkan, seratus Neo Alga nih, buat Rita, contoh saja ya, yang lain nanti ngikutin sendiri. ketika Rita capai 100 Neo Alga bisa dicapai di akhir Mei, senang gak, Rit? Senang. Senangnya kenapa? Bisa mencapai target, terus bisa dapat keuntungan. Lebih senang karena mencapai targetnya atau lebih senang karena keuntungannya? Ini yang realistis loh, Rit, yang realistis. Maksudnya realistis itu yang beneran kamu rasakan gitu. Ketika kamu nanti capai 100 Neo Alga transaksi, itu kamu senangnya karena capai target 100 Neo Alganya apa kamu senang karena mendapatkan keuntungan dari 100 transaksi Neo Alga? Lebih kemana, Rita? Ini secara jujur, secara manusiawi. Keuntungan gak? Nah, realistisnya begitu, Rita. Kita gak usah muluk-muluk lah mau capai target atau gimana tentang transaksi yang ngomonginnya ya. Beda kalau ditanyain tentang target kuantitas postingan. Postingan di Instagram, postingan di Facebook, dan lain sebagainya. Kalau Rita nanti capai, misalkan Rita menargetkan 1000 postingan di Instagram, kemudian 500 postingan di Facebook, 100 postingan di TikTok, 100 postingan di YouTube, misalkan begitu ya, Rita ya. Ketika Rita capai, yang Rita rasakan senang gak? Senang. Senang. Senangnya apa? Senang karena mencapai target, betul? Betul. Bukan senang karena dapat keuntungan apa-apa, ya kan? Ya. Senang karena mencapai target, tapi sebaliknya kalau target transaksi penjualan, senangnya senang karena mencapai target atau senang karena mendapatkan hasil dari target transaksi itu, Rita? Senang mendapatkan hasil. Senang karena mendapatkan hasil, gitu loh. Sama dengan kalian, apa namanya, Rita, ke puncak gunung tadi, sampai puncak gunung, ya, itu yang didapatkan, mendapat, bisa capai ke puncak gunungnya, bisa mendapatkan pemandangan yang luar biasa dari puncak gunung itu, pemandangan dari puncak gunung itu tidak bisa didapatkan dari bawah gunung, kan? Dari kaki bukit, tidak bisa, kan? Tidak. Yang bisa, bisa didapatkan hanya ketika di puncak gunung itu. Sama dengan transaksi penjualan, Rita, keuntungannya satu Neo Alga itu 45 ribu kali 100, maka dapat 4,5 juta, betul, kan? Betul. Keuntungan 4,5 juta itu didapatkan ketika berada di sana, ketika berada di puncak gunung itu, kita ketika berada di 100 transaksi itu. Jadi, kesenengannya adalah kesenengannya mendapatkan pendapatan 4,5 juta itu. Betul, kan, Rita? Realistisnya di situ, kan? Iya. Nah, semacam itu. Jadi, teman-teman, kembali ke kalian masing-masing, ya. Kalian mau letakkan target transaksi ini di pundak kalian, ya monggo. Silahkan-silahkan saja. Kalau aku mah nggak mau, target itu tak taruh di depan, sehingga untuk dikejar. Masuk akal nggak? Masuk. Nah, itu nggak usah dijawab ya. Ini jawabannya kembali ke kalian masing-masing. Terserah kalian. Mau ditaruh di pundak, ya terserah. Mau ditaruh di depan, ya terserah. Yang penting, kita punya SOP yang lulus adalah mempunyai transaksi sekian dan mempunyai postingan sekian. Begitu. Dan itu dilakukan secara konsisten. Tidak bisa kalian semua diem-diem aja. Diem aja lah. Aku yang penting nanti bulan Mei sudah capai seribu postingan dan sudah capai seratus neo-alga. Otomatis aku lulus. Jangan harap begitu. Nggak bisa, ya kan? Kita punya nilai konsistensi. Kita punya nilai harian. Betul nggak? Betul. Betul. Kita punya nilai harian. Nah, untuk transaksi memang diambilnya di ujung. Untuk transaksi diambilnya di ujung. Tapi kalau untuk aktivitas, untuk postingan, itu diambilnya dari harian. Dari pertengahan Januari kemarin sampai dengan akhir Mei nanti. Kemudian, untuk transaksi penjualan yang paling berasa berat buat kalian, teman-teman, kita punya latihannya nggak? Kira-kira punya latihannya nggak, teman-teman? Latihan mencapai transaksinya punya nggak? Punya. Apa? Nggak tahu. Latihannya transaksi penjualan adalah dengan latihan transaksi PPOB. Betul nggak? Kalau kalian sudah terbiasa transaksi PPOB, niscaya kalian lebih mendekati dengan transaksi penjualan produk biotekno. Itu sudah pakemnya semacam itu. Jadi, jangan kalian dirasa berat untuk menjalankan tugas ini. Rita, Rita sudah deposit aplikasi biotekno belum? Belum. Belum deposit. Kenapa, Rita? belum sempat gitu loh, Kak, kan nggak pake ATM, makanya PPOB, jadi rawan-rawan masih tetap. Gini loh, Rita, Rita, kalau nggak sempat, kalau nggak sempat, ini tugas atau himbawan? Deposit ke aplikasi biotekno itu tugas atau himbawan? tugas. Tugas. Jadi, tugas nggak ada, nggak bisa dikasih alasan sempat atau nggak sempat. Kamu mau lulus nggak, Rit? Rita, mau lulus nggak? Mau. Nah, mau lulus, syaratnya ke situ. Mau lulus, syaratnya tugas, itu deposit biotekno, transaksi PPOB biotekno, itu menjadi salah satu bagian dari tugas nggak? Dari 23 tugas yang sekarang sudah diberikan. Dari 2 press. Iya kan? Kalau Rita nggak ngerjain alasannya tidak sempat, ya nggak masuk akal, Rit. Kamu mau sampai bulan Mei, alasannya ini karena nggak sempat, kak, gitu. Tapi aku pengen lulus, ya nggak mungkin bisa lulus. Iya kan? Sekarang di sini teman-teman yang sudah deposit biotekno, siapa? Aku, kalau nggak salah ya, ada FIA. Ada FIA, ada siapa? Nggak banyak sih. Kalau FIA itu sudah bisa deposit, kenapa yang lain belum? Kalau masalahnya nggak punya ATM, ya cari solusinya lainnya, gimana? Bisa jadi ya, bisa jadi itu kalian, FIA kemarin transaksinya bagaimana? Depositnya? Mungkin dengan ATM-nya saudaranya, ATM-nya keluarganya, atau bagaimana? Rita dan kawan-kawan yang belum cari juga semacam itu. Kalau perlu, minta tolong guru pemimpin kalian. Tapi itu kalau mau, memang tidak wajib guru pemimpin kalian memberikan bantuan yang semacam itu, memberikan bantuan untuk transfer, tidak wajib. Tapi kalau guru kalian mau, ya mau nggak. Pokoknya terserah, kalian harus cari solusi. Semacam itu. Kalian tidak diwajibkan untuk membuat buku tabungan. Tapi kalian diwajibkan untuk melakukan transaksi biotekno. Caranya bagaimana? Caranya harus deposit. Caranya deposit bagaimana? Ya cari tahu. Pinjem, pinjem. Contoh gini loh, Rita. Rita minta tolong ke aku nih. Tapi kan aku nggak ada di situ, jadi kan nggak bisa dimintain tolong ya, Rita. Tapi misalkan aku ada di situ. Rita punya uang 10 ribu. Minimal deposit itu berapa, Rita? Tahu nggak? 10 ribu. 10 ribu. Hanya 10 ribu saja. Punya uang 10 ribu, nyitip ke aku. Ngasih uang ke aku 10 ribu. Maka aku dari ATM atau dari Mbankingku, dari handphone, bisa depositin ke aplikasinya biotekno ya, Rita. Bisa nggak? Bisa. Bisa nggak? Bisa. Bisa. Nah, jadi Rita dan kawan-kawan yang belum bisa deposit, ya lakukan semacam itu. Kalian punya uang cash, ya depositkan aja. Sekarang kalau dibilang, PKL di Biotekno ini ribet. PKL di DMCC ini ribet. Harus modal. Harus ngeluarin uang modal macam-macam gitu ya. Misalkan kalian beralasan semacam itu ya. Sekarang aku tanya. Rita, sepanjang libur kemarin, tiga pekan, Rita ada beli pulsa nggak? Nggak. Nggak beli pulsa, Rit? Nggak. Terus, kamu beli pulsa terakhir kapan? Saya banyak yang pakenya, kalau kamu belum buka kuota, isteri, pulsa. Ya, apapun itulah. Maksudnya, mau beli pulsa, mau beli kuota, kan sama. Beli, nyarit. Ya Allah, saya baca, wakil ini, diomongin pulsa, nggak beli pulsa, tapi beli kuota. Ya, apapun itulah namanya, terserah kalian. Mau namanya pulsa, mau namanya kuota, mau namanya paket data, mau namanya internet, terserah lah, beli nggak, Rit maksudnya? Beli. Apa minta? Apakah counter handphonenya, Pak, aku minta kuota internet gitu. Boleh nggak minta, Rit? Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh minta, siapa yang boleh, emang siapa lo gitu kan. Mesti kan beli, betul nggak, Rit? Betul. Beli berapa kemarin terakhir? Yang terakhir kamu beli, belinya jumlahnya berapa, dan kapan, Rit? Terakhir beli tuh, kemarin sore. Nah, kemarin sore, harganya berapa? Yang kamu keluarin duit berapa? Beri 5, 3, 16 hari itu, 20 ribu. 20 ribu, Rit? Kamu keluar duit 20 ribu ke counter, kamu rela. Tapi kamu, apa namanya, deposit 20 ribumu, ke aplikasi PPOB-mu sendiri aja, kamu nggak sempat gitu. Kan lucu. Aneh gitu loh. Kemana aku udah konsultasi sama guru-guru pembimbing ya, sama Bu Lili, sama Pak Aser, sama Bu Mariati, bahwa transaksi PPOB sifatnya wajib. Jadi, kalau kalian dalam pekan ini, belum berhasil deposit PPOB, belum berhasil mendapatkan transaksi PPOB, maka udah yakin kalian nggak bisa lanjut PKL di MCC. Karena itu aku sudah dapat ACC, sudah dapat izin dari guru kalian, bahwa transaksi PPOB kalian tidak boleh tidak melakukannya. Tidak ada alasan untuk tidak melakukannya. Kalau kalian belum dapat transaksi Neo Alga, itu nggak masalah ya. Namanya belum dapat mau gimana. Kan kalian tidak diwajibkan harus mendapatkan transaksi dalam waktu dekat, ya kan? Maksudnya kalian itu tidak diharuskan, pokoknya, eh, kudu itu transaksi. Nggak gitu. Ada caranya, ada prosesnya. Prosesnya bagaimana? Ya, melakukan aktivitas, promosi, 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 penawaran, promosi, penawaran, hingga mendapatkan transaksi. Betul nggak? Betul. Betul. Karena menunggu kalian mendapat keberuntungan. Ya kan? Menunggu kalian mendapat keberuntungan. Caranya bagaimana kalian agar mendapatkan keberuntungan? Kalian menyebar, menebar kesiapan. Betul nggak? Betul. Menebar kesiapan. Kalian selalu melakukan kesiapan setiap hari, setiap waktu melakukan kesiapan, hingga akhirnya kesempatan datang, kalian mendapatkan keberuntungan. Betul nggak? Tapi sebaliknya, jangan diharapkan kalian diem-diem aja, tanpa kesiapan, lalu kesempatan itu datang mengambil kalian. Jangan harap begitu ya. Itu untuk transaksi Neo Alga. Tapi, kalau untuk transaksi PPOB, teman-teman, sekarang aku tanya, transaksi PPOB ya, kesempatan itu hadir terus nggak? Untuk transaksi PPOB, untuk transaksi pulsa, untuk transaksi paket data, untuk transaksi listrik, untuk transaksi apapun yang ada di PPOB, aku tanya, kesempatan selalu datang nggak? Selalu datang nggak, Rita? Rita jawabnya iya atau nggak? Iya. Selalu datang berarti? Jawabannya adalah, kesempatan untuk transaksi PPOB itu selalu datang. Selalu ada. Iya nggak? Iya. Tepakat nggak? Tepakat? Tepakat. Tepakat. Sekarang, tanya ke gini kalian sendiri. Contohnya, Rita baru kemarin sore, beli pulsa data. beli paket data. Berarti ada kesempatan nggak untuk mendapatkan transaksinya si Rita itu? 20 ribu? Ada. Ada. Tanyakan ke sebelahnya Rita. Tanyakan ke orang tuanya Rita. Tanyakan ke saudara-saudaranya Rita. Teman-temannya Rita. Bapak, ibu guru di SMK Bati. Semuanya menggunakan transaksi, menggunakan sesuatu yang ada di transaksi PPOB nggak? Semuanya menggunakan nggak? Menggunakan. Jadi kesempatan itu selalu ada. Tinggal pertanyaannya adalah, kesiapan kalian seberapa? Kalau kesiapan kalian seperti jawabannya Rita tadi, belum sempat kak untuk transfer ke ATM atau ke GOPE dan lain sebagainya. Kalau alasan, Rita, sampai kapanpun nggak bakal ada habisnya. Gitu ya. Tapi yang jelas kalian sudah, atau Rita ini di sini sebagai contoh ya. Ini bukan mau menghapkimi Rita ya. Cuman kebetulan Rita kan jadi petugas kelasnya begitu. Rita, Rita sudah membuang-buang waktu tiga pekan ini menyianyikan kesempatan. Betul nggak untuk transaksi PPOB? Iya, betul. Betul kan? Jadi harapannya nanti mulai hari ini, jangan lagi sia-siakan kesempatannya. Caranya bagaimana? Caranya tanya sama Fia. Tanya sama siapa lagi ya? Selain Fia yang sudah transaksi PPOB siapa? India. India. Ada Fia, ada Nindia, dan lain-lain. Apa namanya? Tanyakan ke mereka, caranya deposit bagaimana? Setelah sukses deposit, caranya menggunakan transaksi bagaimana? Awalnya saja susah, teman-teman. Awalnya saja. Kemarin itu ada Riris, kalau nggak salah ya. Riris itu bilang, ya kak, enak ternyata setelah, setelah, apa namanya, setelah mengerjakannya, terasa mudah, dan lain sebagainya. Riris ada di sini nggak? Ada. Ada. Riris mana Riris? Nah Riris. Riris kemarin benar ya. bilang ya setelah melakukan transaksi PPOB, jadi lebih mudah dan lebih murah. Betul nggak? Betul Riris? Nggak usah disambungkan. Rita aja yang menjawabkan. Betul nggak? Betul kan? Semacam itu. Jadi ketika sudah dilakukan, itu akan mudah, teman-teman. Nah kayak gitu ya. Jadi kemarin aku sudah ngobrol sama guru kalian, bahwa transaksi PPOB itu sifatnya wajib. Di sini ada arahan nggak untuk transaksi PPOB, teman-teman? Ada tugas nggak? Tugas yang keberapa kemarin dia? Ada tugas yang bikin sales journey mapping. Ada nggak? Ingat nggak? Sales journey mapping untuk transaksi PPOB ada nggak? Lupa. Riris sudah bikin kalau nggak salah. Riris sudah bikin belum Riris? Ada yang ingat? Riris sudah bikin belum? Pasti belum? Belum. Ini loh, tugas ke? Yang udah bikin itu PIA. PIA ya? Iya. Iya. Yang lain belum ada yang bikin sama sekali? Belum. Kenapa? Rita sendiri kok belum bikin, kenapa Riris? Kamu mau alasan nggak sempat lagi Riris? Kalau deposit nggak sempat, itu masuk akal walaupun tidak boleh, tidak bisa diterima gitu ya. Tidak dibolehkan gitu. Tapi masuk akal gitu. Tapi kalau sales journey mapping, mau alasan apa lagi Riris? Ini bukan menghapikimi kalian ya. Toh Rita banyak temannya gitu. Dari 38 peserta, hanya satu, mungkin ya baru satu yang bikin. Riris kenapa juga nggak bikin gitu. Nggak kayak kemarin nggak cuma FIA kok. Ada beberapa, cuma aku nggak hafal. Ada beberapa peserta yang sudah bikin. Tahu nggak Rita, sales journey mappingnya PPOB Biotecno? Tahu nggak? Rita tahu nggak, Riris? Nggak, Kak. Nggak tahu? Tapi tahu tugas itu? Lupa juga? Ya, kemarin kan lihat di grup Telegram itu kok ada siswa yang... Oke, oke. Nanti tak kasih tahu ya, Rita ya? Dan teman-teman yang lain di sini ya. Sales journey mapping itu adalah membuat target transaksi PPOB dalam satu bulan. Contoh nih, FIA mana, FIA? FIA angkat tangan coba. Oke, FIA kan pas di belakangnya Rita tuh. Boleh dikasih mikrofonnya, Rita? Biar FIA... Coba, FIA, kamu sebutkan sales journey mappingmu. Masih ingat nggak? Halo, FIA? Ya. Ya, masih ingat sales journey mappingmu? Selling journey mapping. Coba dibaca. Nah, ini nomor satu adalah transaksi untuk diri sendiri. Jadi, FIA di sini membuat selling journey mappingnya dalam satu bulan dia bisa empat kali transaksi. Untuk FIA sendiri ya? Ya. Jadi, dua kali untuk isi pulsa, dua kali untuk bayar internet tuh bayar internet apa sih, FIA? Maksudnya paket data? Ya. Oh, paket data. Jadi, dua kali isi pulsa biasa, dua kali paket data. Nah, ini teman-teman yang lain boleh beda-beda ya. Nggak harus sama seperti FIA. Tapi FIA di sini memberikan atau mengerjakan tugasnya dengan beberapa poin ya. Ada tiga poin. Poin pertama adalah transaksi untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, dia menargetkan bisa empat kali transaksi dalam satu bulan. Dua kali transaksinya dia isi pulsa. Ini mungkin pulsa reguler ya, FIA ya? Pulsa biasa ya? Ya, pulsa biasa yang dua adalah paket data. Jadi, paket data dua kali. Jadi, untuk pribadi itu ada empat kali transaksi dalam satu bulan. Selanjutnya, FIA yang nomor dua. Nah, ini. Kemudian setelah untuk pribadi, ada strategi selling journey mapping untuk keluarga. Targetnya. Ini ada empat sasaran begitu ya. Satu adalah untuk ibu, untuk adik, untuk kakak, sama untuk listrik rumah. Listrik rumah mungkin pakai token nih ya, FIA ya? Pakai token ya, bukan yang abonemen bulanan kan. Kalau pakai token berarti standarnya, rata-ratanya adalah sebulan dua kali pengisian token. Semacam itu. Nah, untuk ibunya dua kali, untuk adiknya dua kali, untuk kakaknya dua kali. Untuk listrik rumahnya beli token dua kali. Jadi, total dari keluarga sudah bisa mendapatkan delapan transaksi. Semacam itu. Yang ditargetkan oleh FIA. Jadi, untuk pemakaian pribadi empat transaksi. Untuk keluarga delapan transaksi. Jadi, sudah ada dua belas transaksi. Kemudian, berikutnya, FIA yang terakhir. Menggunakan transaksi TCOB ini jangan menawarkan punta listrik tersebaran, teman, atau ketahuan, rata-rata lain-rata lain. Target satu kali transaksi tiap hari jadi dapat 30 transaksi atau terakhir. Jadi, total transaksi empat keluarga tersebaran ini. Oke. Nah, jadi selain untuk diri sendiri dan keluarga, juga menargetkan untuk yang orang lain. Nah, orang lain di sini targetnya FIA hanya 30 orang per bulan. Atau misalkan dibikin harian, satu orang per hari. Nah, satu orang per hari ini nggak harus, kalau sudah hari ini satu orang terus berhenti, nggak harus gitu ya. Misalkan hari ini bisa lima orang, ya nggak apa-apa. Berarti lima hari ke depan bisa lebih santai. Lima hari ke depan bisa dapat, bisa nggak. Nggak dapat pun, nggak apa-apa. Karena sudah terrapel lima hari. Lima transaksi semacam itu, kurang lebihnya ya. Nah, ini si FIA menargetkan 30 transaksi. Totalnya tadi ditambah dengan transaksinya keluarga 8, transaksinya pribadi ada 4. Totalnya ada 42 transaksi. Nah, diharapkan setiap bulannya itu bisa mencapai target yang semacam ini. Setidaknya mulai bulan Maret ini. FIA ya, harapannya nanti di bulan Maret ini kamu bisa capai benar-benar 42 transaksi ini ya, FIA ya. Atau mungkin lebih. Ya, atau mungkin lebih. Lebihnya dari mana? Yang komponen nomor 3, transaksi untuk orang lain, ini mungkin bisa jadi lebih dari 30. Bisa jadi kan? Kalau nanti FIA nawarin teman. Contoh nih, di SMK Batik Berbaik itu ada 500 siswa. Kalian itu hanya 38 siswa. Betul kan? Kalian, teman kalian ada 500 siswa. Dari guru, murid, dan lain sebagainya itu ada 500an orang. Nah, kalian hanya 38. Jadi masih ada 450an lebih yang menjadi pasar kalian. Betul nggak? Ya kan? Belum lagi teman-teman yang lainnya dan lain sebagainya. Toh, seperti yang Riris bilang itu, bahwa transaksi di biotekno ini lebih simple dan lebih murah. Betul ya, Riris ya? Betul ya, Riris? Lebih murah ya? Oke, FIA sendiri juga merasakan lebih murah. Oke, semacam itu ya. Nah, kembalikan coba ke pedugas kelasnya tadi, mikrofonnya. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, jadi semacam itu ya. Transaksi PPOB ini, teman-teman, fungsinya adalah bukan untuk pendapatan kalian. Bukan untuk pendapatan kalian. Kalian menjual pulsa. Rita, Rita nanti menjual pulsa ke temannya. Ambil untung berapa sih, Rita, kira-kira? Misalkan kamu sudah, Rita sudah berhasil top up PPOB biotekno. Kemudian menjual pulsa, menjual pulsa Rp20.000 seperti yang kamu gunakan itu. Kira-kira kamu, apa namanya, ambil untung berapa sih, Rita? Kira-kiranya? Tapi Rp1.000 sampai Rp2.000 gak banyak. Saranku, Rita, saranku gak usah ambil untung banyak-banyak. Yang penting cepat transaksinya. Taruh kata Rp500 sampai Rp1.000 begitu ya. Rp1.000, Rita. Kalau kali Rp50 transaksi satu bulannya. Tadi VIA itu kan Rp42 kalau gak salah ya. Rp42 taruh kata kalau dibuletin bisa jadi Rp50 transaksi gitu ya. Rp50 kali Rp1.000 itu maka mendapatkan keuntungan berapa? Rp50.000 kan? Iya. Rp50.000 itu sebenarnya banyak atau sedikit? Banyak. Maksud banyak. Emangnya bisa di ngunyicil vario satu selawai murid? Enggak. Enggak. Berarti sedikit, betul kan? Betul. Nah, keuntungannya PPOB itu sedikit. Maksudnya jangan kalian harapkan untuk menjadi pendapatan kalian. Betul kan? Nek tinggal jajan, tinggal tuku cilok, tinggal tuku pulsamu itu boleh. Kalian targetkan keuntungannya Rp50.000 itu untuk beli cilok, untuk beli es buah, untuk beli pulsa itu gak apa-apa. Tapi kalau untuk pendapatan, untuk nyicil Honda Fariomu itu jangan diharapkan ke situ. Betul ya? Iya. Nah, jadi transaksi PPOB ini bukan untuk menjadikan bisnis benerannya di MCC Biotekno ini. PPOB Biotekno itu hanya untuk kalian agar terbiasa menggunakan aplikasi biotekno. Paham? Nah, semacam itu ya teman-teman ya? Iya, Pak. Oke, jadi kurang lebih itu pertemuan kelas kita hari ini, kita belum masuk ke materi ya teman-teman ya, tapi kita lebih mereview lagi, mereview aktivitas PKL kali kita ini, mereview target dari PKL kita ini. Rita tadi diingatkan kembali bahwa targetnya kemarin, sesuai dengan keinginannya Rita, sesuai dengan kesepakatannya kita bersama dengan Pak Esyarianto, dengan aku sebagai penyelenggara program, dengan guru pemimpin kalian, dengan Bu Pipit, selaku wakil dari sekolahan ya, selaku kepala sekolah mewakili SMK Batik, itu sudah sepakat bahwa Rita menargetkan dengan impiannya sebuah motor Vario 125 cc seharga Rp22 juta. Nah, bagaimana kita melakukan aktivitas semaksimal mungkin hingga bisa mencapai atau setidaknya mendekati target tersebut. Paham ya? Paham. Oke, Rita dan teman-teman yang lain di sini ya, mudah-mudahan kita bisa mengingatkan kembali untuk mengejar target itu. Nah, kemudian tantangan berikutnya teman-teman yang tidak kalah seru ini tantangannya adalah kesehatan kalian. Nah, kemarin itu ada yang izin. Namanya siapa? Aku lupa. Kemarin kebetulan belum ada kelas ya. Kemarin yang izin siapa? Atau si Indri itu? Ada kemarin yang Jafri, aku izin siapa? Ada nggak? Ada di sini nggak orangnya? Atau si Indri? Indri kan nggak masuk ya. Siapa itu? Salma. Salma. Salma kemarin izin ya? Iya. Oke, izin karena sakit katanya. Sakit ya, Salma? Iya, sakit. Oke. Nah, ini teman-teman aku ingin ngomong ya bahwa tantangannya ke depan adalah kesehatan kalian. Kalian kemarin itu sudah dua pekan, mulai dari tanggal 14. 14 kan masuk terakhir tuh. Mulai dari tanggal 15 sampai dengan tanggal 25 itu diliburkan. Tapi ternyata tanggal 28 yang sejatinya itu kalian sudah datang ke sekolahan. Tapi masih banyak banget yang izin ke aku gitu ya. Ijin ke sekolah untuk tidak masuk karena sakit gitu. Yang namanya sakit mau gimana lagi? Tidak bisa, tidak bisa. Bukan tidak bisa dihindari. Sebenarnya bisa diupayakan. Maksudnya begini, teman-teman. Aku ngomong bahwa kalian harus benar-benar menjaga kesehatan kalian. Menjaga kondisi badan kalian. Bagaimana caranya kalian biar tidak sakit. Sehingga aktivitas kalian tidak diganggu. Kalian beruntung PKL-nya di DMCC. Yang tidak mempermasalahkan kalian izin sakit. Walaupun kalian tetap harus izin ya. Tidak mempermasalahkan. Kemana sudah sepakat sama guru pemimbing. Udahlah daripada pusing-pusing, aku setiap hari harus mempermasalahkan anak-anak yang izin. Daripada begitu, udah sekarang dilepas saja. Mau kalian izin sakit atau enggak. Yang penting tolak ukurnya adalah aktivitas harian kalian. Jadi walaupun kalian sakit, kalian tetap punya kewajiban aktivitas harian kalian. Dan ternyata memang mayoritas dari kalian walaupun izin sakit, kalian tetap melakukan aktivitas harian kalian. Itu juga bagus. Jadi sudah tidak dipusingkan lagi masalah izin-izin sakit. Paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang kebayang teman-teman. Kalau kalian PKL-nya offline, di Laris atau di Alfamat, boleh enggak kalian izin sakit? Boleh enggak gampang kalian izin sakit? Bisa enggak? Enggak bisa kan? Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu keunggulan kalian dengan PKL-nya di DMCC. Yang membebaskan kalian mau izin sakit, mau enggak. Yang penting aktivitas harian kalian tetap terpenuhi. Gitu ya teman-teman ya? Iya, Pak. Oke, sebelum diakhiri, tadi belum berdoa ya? Kenapa tadi tidak diawali dengan berdoa, Rita? Oke, sebelum diakhiri ada pertanyaan teman-teman terkait dengan aktivitas kalian. Sekarang ini yang harus kalian kerjakan yaitu mengerjakan dari tugas. Tugas sekarang sudah tugas ke berapa? 21 atau 23? 23. 23 ya. Kalian cek ulang. Kalian cek ulang ke 23 tugas itu harus terpenuhi. Di mana salah satu di antara 23 tugas itu adalah transaksi PPOB Dio Tekno. Deposit PPOB Dio Tekno dan membuat selling journey mapping. Paham? Paham. Nah, itu adalah 23 tugas. Nah, ke 23 tugas itu tidak akan aku beri tambahan sebelum kalian mengerjakan tugas itu. Dalam artian, kalau kalian tidak mengerjakan tugas itu yaudah. Berarti materi hanya berhenti sampai di sini. Paham ya? Kalau materi berhenti sampai di sini, berarti kalian bisa lulus nggak? TKLDMCC. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Nah, jadi kembali kelulusan kalian itu kembali di tangan kalian masing-masing. Aku akan memberikan materi tambahan, akan memberikan tugas tambahan. Kalau ke 23 tugas itu sudah terselesaikan semua, sudah laporan ke guru pemimbing, dan kemudiannya aku akan cross-check dengan guru pemimbing. Setelah itu sudah lunas semua dari semua peserta, baru akan ada materi berikutnya. Gitu ya teman-teman ya. Karena nggak mungkin tugas ini belum terselesaikan, kalian sudah dapat materi baru. Karena setiap ada materi baru, pasti ada tugas baru. Betul nggak? Setiap ada materi baru, pasti ada tugas baru. Jadi nggak mungkin kita kasih materi kalau tugas yang lama belum selesai. Oke teman-teman, sebelum ditutup ada pertanyaan? Boleh dari kalian kasih pertanyaan atau tanggapan terkait pertemuan kita pagi hari ini? Silahkan. Siapa yang mau sharing, mau kasih pendapat, mau bertanya, mau kasih saran atau kritik juga boleh. Kita bebas saja. Mau mengkritik aktivitas PKL juga dipersilakan. Tadi ada Rita, kemudian ada Rosi ya. Ada Rosi sama Rita Yuli. Rosi, apa kabar Rosi? Ya, kemarin kabarnya kamu sedang mencoba sirkuit di Jerman sana dengan mobil balap. Iya, nampaknya Rosi akan banding setir ke balap roda 4 setelah pensiun dari MotoGP. Rosi sudah ini, sudah transaksi biotekno? Belum ya? Sudah belum, Rosi? Kenapa, Rosi? Rosi ini kalau nggak salah, dream planning-nya Yamaha Aerox. Betul nggak sih? Oh, Honda Scoopy. Yang Yamaha Aerox kemarin siapa ya? Rosi setelah pensiun dari Yamaha, nggak mau pakai Yamaha lagi. Oke, Rosi dan Rita Yuli. Rita Yuli apa kabar? Rita Yuli mana? Yang pakai masker hitam? Tidak. Oke, apa kabar Rita? Tidak. Belum transaksi biotekno juga? Belum. Nanti bisa mulai deposit? Tidak, kalau bisa. Ya, harus bisa ya. Karena deposit itu minimal hanya Rp10.000. Terserah kalau kalian mau deposit hanya minimal Rp10.000, ya boleh. Nah, deposit Rp10.000 itu tidak harus dari uang jajan kalian, tidak harus dari uang minta orang tua kalian, ya. Didapatkan dari mana, teman-teman? Kira-kira pertama kali deposit dari mana? Dari uang pulsa kalian. Contoh, Rita kemarin mau beli pulsa ke konter Rp20.000, harusnya jangan dibelikan ke konter, tapi didepositkan ke biotekno. Betul nggak? Harusnya begitu, kan? Ketika didepositkan ke biotekno, kemudian Rita beli pulsa ke dirinya sendiri, maka juga tetap mendapatkan pulsa nggak, Rita? Ya, juga tetap mendapatkan pulsa, begitu. Ini contoh ya, aku akan share. Ini kalian lihat, kalian lihat di layar, ya. Di sini ada PPOB biotekno. Rita, kemarin beli paket data, nomor handphone-mu berapa, Rita? Nomor handphone-nya 085-262. 085-8. 262. 262. Paketnya ini, apa? Indosat? Ya. Oke, paket Indosat. Data apa, Rita? Berapa giga? Berapa giga, Rit? Kemarin biasanya 2 giga, Kak. 20 ribu, 2 giga? Kemarin voucher-nya itu X-Ease. Oh, ya maksudnya yang kamu beli kemarin 20 ribu itu loh, Rit. Yang Rita beli 20 ribu itu nomornya berapa? 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 Nomor DW Lali. XL Aksis ya? 08-18. Ini aksis ini, Rit. Nah, aksis. Ini bisa dilihat di sini lah. Kira-kiranya yang cocok yang mana gitu ya. Aku nggak tahu ya. Ini ada aksis data gaul unlimited 30 hari, 36 ribu. Aksis bronet 1 giga 24 jam aktif 30 hari, 21 ribu. Nggak tahu yang mana ini ya, Rita ya. Intinya semacam itulah. Mestinya, mestinya yang di aplikasi PPO Bibliotekno ini tidak lebih mahal dibanding counter. Mestinya. Cuma aku nggak hafal ya. Ini 1 giga 16 ribu, 30 hari data voucher. Yang 2 giga 25 ribu. Kemarin Rita beli 2 giga 20 ribu, Rit. 20 ribu berapa giga? Kemarin itu 5 giga, tapi buat 15 hari. Oh, 5 giga 15 hari 20 ribu. Oke, nanti dilihat lah di sini. Intinya sebisa mungkin kalian transaksi di PPOB Bibliotekno kalian sendiri gitu ya. Rita ya? Bisa ya? Mestinya lebih murah sih. Kemarin aku sudah membuktikan beberapa kali, itu tidak lebih mahal. Ini contoh untuk Telkomsel ya. Untuk Telkomsel pulsa 10 ribu itu 10.800. Untuk pulsa 15 ribu, 15.300. Dan lain sebagainya. 25 ribu, 25.200. Yang semacam ini ya. Yang harga contoh nih pulsa 25 ribu nih. Kalian bisa tawarkan ke guru-guru kalian tuh. Guru-guru kalian atau teman-teman ya. Yang 25.200 ini dijual aja 26 ribu. Tidak usah mahal-mahal. Jadi untungnya hanya 800, tidak apa-apa. Paham ya? Nah, semacam itu. Kemudian untuk ini. Pulsa 20 ribu. Ini kan modelnya 21.900 nih. Dijual aja 21.500 gitu misalkan. 21.500 berarti untungnya hanya 600. Tidak apa-apa. Sedikit tidak apa-apa. Tapi kan teman kalian mau beli ke kalian gitu loh. Paham ya? Nah, caranya deposit bagaimana? Nanti ada caranya. Ini di klik top up. Kemudian mau deposit berapa? Misalkan deposit 50 ribu. Nah, semacam ini. Anda akan top up saldo 50 ribu. Oke, di oke gitu. Nah, ini. Dalam 50 ribu itu kalian harus transfernya ke PPOB itu senilai 5935. Semacam itu. Gitu ya, teman-teman ya. Ini bisa dibayarkan lewat transfer bank atau bisa dibayarkan lewat GoPay. Bisa ya. Nanti tanya sama yang sudah bisa deposit. Tanya sama Riris. Tanya sama VIA. Oke, bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Cukup? Tentang pembuatan konten. Tentang apa itu namanya? Postingan. Tidak ada masalah? Oke. Oke. Kalau sudah selesai. Semua. Ini aja. Saya kasih ke petugas kelas untuk menutup. Suaranya putus-putus. Halo, cek. Oke, kalau sudah. Kalian tutup aja dengan doa. Suaranya putus, Kak. Oke, suaranya putus-putus ya. Oke, Rosy. Kamu pimpin doa penutup ya? Rosy, pimpin doa penutup bisa? Rosy atau Rita Yuli? Suaraku tidak kedengeran, teman-teman? Suaranya putus-putus, Kak. Tidak jelas sampai sini. Oke, oke. Ditutup dengan doa, Jarit. Ditutup dengan doa. Ya, silakan Rita. Halo, monitor. Ya, masih belum jelas. Mancet, Kak. Mancet ini percalanannya. Halo, halo. Cek monitor, guys. Halo. Suaraku terdengar? Tidak dengar, ya? Oke, oke. Yaudah, kita tutup aja, teman-teman, ya. Kita akhiri aja. Kita lanjut ke grup Telegram. Oke, masih nggak dengar? Oke, masih nggak dengar? Okay,cca on. Oke. akeb? Oke? Oke, ya.